Buat kami juga di Pansus itu, tidak membuat heran. Yang membuat heran itu, pertama itu begini. Data peta itu yang diberikan kan pakai ini saja, pakai JPI atau JPI? JPI. Kalau yang itu, pakai peta itu, maka itu tidak kelihatan, tidak terlihat peta persoalan, peta tumpan tinggi. Kan bicara 0 sampai 12 mil, banyak kepentingan di sana, kepentingan nelayan kami, kepentingan industri dan yang lain, pelabuhan. Nah, kalau itu pakai JPI, JPI itu, itu kan tidak kelihatan peta masalahnya. Maka kami minta SHP, kalau SHP itu jelas petanya, jadi kalau ada peta komplik, ada peta permasalahan, ya kelihatan. Nah, kenapa? Karena yang mau dicarikan solusinya kan persoalannya. Bukan hanya menyelesaikan Pansus ini secepatnya, tapi persoalannya yang mau diselesaikan. Ada kehidupan nelayan yang turun-temurun hidup di sana, kami berharap perda ini disahkan tidak mengganggu hidupnya. Tapi kalau itu tidak diserahkan, ya kami khawatir bahwa itu akan mengganggu. Kami sahkan, tapi nanti nelayan-nelayan juga tidak bisa beraktifitas secara luasnya kan juga berbahaya. Sekarang sudah sampai tahapan apa, Bang? Saat ini, tahapan RGT ini kan sudah masuk ke pembahasan di DPR. Dramka perdaannya sudah ada, tapi yang menjadi problem, kan ini harus dilengkapi dengan kajian lingkungan hidup strategi, KLS-nya. Sampai hari ini itu belum diserahkan ke DPR. KLS belum ya? Belum ada, makanya saya bilang sama Pak Ketua Pansus, Pak Sarkowi, kalau ini tidak ada, ya bersikap. Sikap kami ingin membahas ini berbarengan, bukan sepotong-sepotong gitu kan. Kalau sepotong-potong ya nggak bisa lah secara utuh kita lihat. Berarti poinnya harus KLS dan pembahasan harus berbarengannya? KLS harus diserahkan juga, dan setel saya juga sudah lama. Kalau misalnya ada kendala dengan IKN, kan ini kan ada IKN nih, rencana IKN. Mungkin ada yang harus dirubah, sampaikan aja dulu ke DPR, sampaikan. Nanti ada catatan-catatan di bawah, bahwa ini IKN-nya misalnya belum masuk atau tidak. Yang penting, teman-teman di Pansus ini sudah ada dokumen untuk membaca pelan-pelan. Nah, sementara tadi dari Jakarta ini, dari Kementerian Dalam Negeri kan meminta tujuh provinsi ini secepatnya menyelesaikan. Taltim masuk di posisi Juni-Juli. Di target. Selesai. Di target. Di target masing-masing tadi ini. Cuma kan menjadi kendala tadi itu yang saya bilang. Kalau itu tidak ada, maka saya harus pastikan bilang ini mundur. Mundur, karena ya bandingkan aja. Dari 10 kabupaten-kota kan 9 ini. Minus 8. Minus Kutai Barat dan Makamuluh. Jadi ada 8 kabupaten-kota yang hidupnya juga dari sebagian, dari posisi dan peluang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tertawa jika. Dif iron sampai kembali. Ayo Coba. Tertawa. Makamu. Terima kasih sudah nonton.